Hari pertama penerapan PSBB, sewilayah Bandung Raya, sejumlah kendaraan dari arah Sumedang dan Cilenyi dirazia aparat di perbatasan kota Bandung. Sejumlah pengendara terpaksa putar balik akibat tidak diizinkan masuk kota Bandung. Satu persatu kendaraan warga yang melintasi perbatasan kota Bandung dihentikan dan diperiksa aparat gabungan TNI Polri. Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aparat mulai melakukan penyekatan sekaligus pengecekan di 97 cekpoin yang tersebar di lima kabupaten kota Bandung Raya. Hasilnya atas sedikit warga yang terpaksa putar balik akibat tidak memenuhi aturan PSBB. Tahu yang bawahnya kan gini, tahu keluarga boleh gitu. Berdasarkan pergub jabar nomor 30 tahun 2020, terdapat sejumlah aturan yang mengatur ketentuan dalam berkendara. Di antaranya, semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Penggunaan mobil maupun sepeda motor pribadi hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB dengan menerapkan aturan jaga jarak antar penumpang, pengendara dalam suhu tubuh normal, dan wajib menggunakan masker. Mobil pribadi penumpang dibatasi hanya setengah dari kapasitas, sementara pengendara motor dilarang untuk berboncengan. Pemkot Bandung menerapkan skema tiga ring pemeriksaan selama PSBB berlangsung. Ring tiga meliputi perbatasan wilayah kota Bandung, diantaranya Setia Budi, Ciberem, Mudaran Cibiru, dan Jembatan Derwati. Ring dua pemeriksaan difokuskan pada lima pintu gerbang tol. Sementara ring satu fokus di dalam kota seperti stasiun, bandara, terminal, serta jalan-jalan protokol. Masyarakat yang kedapatan melanggar aturan PSBB di wilayah Bandung Raya akan mendapatkan sanksi berupa surat tilang ataupun belangkoteguran. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.